Aku punya ***, lu mikir? Gua nih kalau ***, punya pahal terus tuh. Banyak belinya. Masa plastik aja bayar lu. Sebuah video memperlihatkan seorang bapak-bapak protes di minimarket viral di media sosial. Bapak-bapak tersebut protes lantaran setiap belanja ia harus membelikan tong kresek untuk barang belanjaannya. Jika sebelumnya plastik kresek diberi secara gratis setiap berbelanja, kali ini bapak tersebut harus membelikan tong kresek 300 rupiah untuk tempat belanjaannya. Video ini pertama kali diunggah oleh akun pribadi bapak tersebut Fatur D6 di media sosial TikTok beberapa waktu lalu, yang memperlihatkan saat bapak-bapak tersebut protes di minimarket. Dalam video berdurasi singkat itu, tampak seorang bapak-bapak dengan mengenakan kaos dan kain sarung sedang belanja di sebuah minimarket. Terlihat di tangan bapak tersebut sejumlah mie instan yang akan dibayar ke kasir. Namun saat di depan meja kasir, bapak itu kemudian meminta perekam untuk merekam dirinya yang akan melakukan protes, bukan protes kembak kasirnya, bapak-bapak tersebut menyampaikan protes kepada pihak minimarket. Melalui videonya itu, tampak bapak-bapak tersebut mengatakan dirinya harus membeli kantong kresek padahal dirinya sudah berbelanja dengan jumlah banyak. Video itu sontak menuai pro dan kontra dari warganet, beberapa warganet mengatakan bahwa hal itu merupakan aturan yang diterapkan agar mengurangi sampah plastik. Video ini akan dipeduk. Punya ini bapak-banyakan ringan besar, kalau saya untuk belinya apapun мне mahal Trent, banyak belinya Bank 2 dalam harapan tidak dapat見upnya agar membeli XP. jika aja masih plastik aja bayar gratis lah plastik aja toba sorot aja lah sini sini eh iya udah ngerusak warung aku warung kecil lu kekulungan lu